Pernikahan antara manusia dan hewan, kambing nih. Akhirnya polisi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ritual pernikahan manusia dengan kambing yang sempat bikin masyarakat heboh. Ya, keempatnya dijerat pasal tentang penistahan agama dan UU ITE lantaran mengunggah konten tersebut di media sosial. Setelah 20 hari melakukan penyelidikan kasus konten pernikahan manusia dengan kambing yang diunggah di media sosial, penyidik Satreskrim Polres Grisik Jumat Siang akhirnya menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kasus itu, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 21 saksi, diantaranya termasuk saksi ahli ITE, ahli agama dan ahli bahasa. Keempat tersangka dinilai melakukan ritual pernikahan tak wajar dengan prosesi mirip syariat Islam. Mereka adalah pria yang mengaku sebagai Satrio Piniit, seorang rekannya yang berperang sebagai penghulu, pencetus konten dan pemilik pesangerahan tempat ritual merenaih tersebut dilangsungkan. Kempatnya dijerat pasal tentang penistahan agama dan satu diantaranya dijerat undang-undang ITE lantaran mengunggah konten tersebut di media sosial. Di malam atau kemarin sudah kita gilir perkara dengan adanya penistahan agama ini, dan dalam gilir tersebut kita tetapkan tersangka ada 4. Pernikahan yang menggegerkan warga masyarakat Grisik itu dilakukan 5 Juni 2022 lalu. Reaksi keras pun muncul dari MUI setempat yang langsung mengeluarkan fatwa bahwa perbuatan berdali hanya untuk kepentingan konten tersebut merupakan bentuk penistahan agama dan akhirnya dilaporkan ke polisi. Muhammad Kodi melaporkan dari Grisik, Jawa Timur.